ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Bukan Rasa Harap di podcast kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang saya temui ya terutama hal yang berbau CRI gitu-gitu di podcast saya ini sebenarnya hal menarik ya karena juga ternyata setelah saya lihat dan lain-lain juga market yang mau beli dengan sistem itu juga banyak ya sebenarnya gitu ya saya kurang-kurang begitu paham ya yang jelas yang saya tahu cuman barang harus ditukar dengan barang atau dengan uang yang sesuai lah kurang lebih seperti itu tidak dengan misal kita beli terus dibayar beli emas dibayar dengan cicilan atau apa-apa kurang lebih kan kayaknya sih secara agama tidak diperbolehkan seperti itu nah sebenarnya buat saya sih pinternya yang orang market di seperti ini sebenarnya memanfaatkan fitur COD di marketplace ya karena seperti kita tahu kayak sepertinya hanya CNT sih yang dia bisa fitur COD itu jadi sebenarnya pembayarannya via CNT-nya nanti ketika ketika apa namanya barang itu kita terima gitu loh buat saya menarik juga karena sebenarnya kan cuman perpanjangan tangan dari salurnya yang mendapat uang langsung juga kan walaupun kalau ditelah secara panjang juga kita enggak tahu juga ketika uang itu dari apa bank yang non syariahnya semangat pesnya itu terus dimasukin dulu ke bank syariahnya itu terus buat buat membayar kita ketika diridem juga kita enggak tahu walaupun enggak kan itu meminimalisir juga mungkin orang yang bayar langsung pakai CC entah itu pakai pay letter entah itu pakai bank yang mungkin menurut sebagian orang yang di dunia yang syariah ini dianggap orang syariah bank-bank di luar bank syariah seperti itu buat saya menarik sih jadi itu tadi kemarin itu saya nemuin dari satu akun itu terus saya coba search dengan keyword yang mungkin berpotensi banyak diklon sama orang ternyata emang banyak akun-akun juga yang seperti itu jadi mereka itu hanya menerima pembayaran via COD di akunnya itu jadi tidak tidak menerima kalau kita dapat notifkan ketahuan sepitas seller itu kita bayar pakai apa itu kan sellernya kan eh bayarnya eh sellernya kan tahu kan nantinya jadi dia bahkan terang-terangan berani ngesel ketika ada pembelian di luar CNT yang menggunakan COD buat saya ya langkah berani juga sih mereka juga konsisten dan kalau buat saya konsistennya juga mau terjun masuk ke marketplace itu ya walaupun banyak marketplace juga yang danai juga Cina juga ya kalau kalau mereka orang-orang yang nitsnya yang gak suka kayak gitu ya saya kira juga termasuk orang yang munafik juga tapi kalau levelnya masih sebatas mereka ingin cuman sebatas secara itu gak ada politik yang digaung-gaungkan atau apa ya mereka aman berarti mereka konsisten aja cuma ingin apa namanya cuma ingin memanfaatkan fiturnya itu dan tetap syariah buat saya juga menarik mungkin bisa dicontoh sih dan ternyata yang beli juga banyak teman-teman ada satu akun kemarin itu saya ada hampir 500 sampai 800 sales berarti kan lumayan gede kan itu orang yang mau beli dengan cara itu berarti tidak menurut kemungkinan kalau kita kita mungkin gak berjualan kita mungkin bukan orang yang beriman gimana-gimana ya tapi kita menargetkan user yang mungkin ingin beli dengan cara yang lebih syariah nah itu kan berarti market pembeli kita itu ada gitu loh jadi pada kita maksudnya bersaing dengan sekarang udah sebegitu jorjoranya orang di marketplace sebegitu kecilnya orang mengambil untung di marketplace bahkan sekarang pabriknya pun ikut jualan jadi kalau teman-teman itu sebagai reseller atau apa itu sekarang itu marketnya masih gede tapi pabriknya itu sekarang juga kebanyakan juga ikut berjualan mereka berani ngambil untung cuma seribu sampai lima ribu per produk yang mereka jual dan kita mungkin menaikkan harga markupnya bisa 10% sampai 20% jadi kalau ketemu dengan tipe user yang dia membeli dengan sistem search barang terendah kita udah pasti kalah kecuali kita berjualan di kolam lain misalnya kita pakai facebook ads atau google ads atau pakai instagram mungkin masih agak masuk tapi kalau masih di marketplace itu saya rasa sudah kalau bahasa jawabannya itu uyuan itu udah sangat sangat rame gitu kembali ke masalah yang market syari tadi itu buat saya menarik mungkin dari teman-teman yang dengerin saya ini pengen apa namanya berjualan di marketplace dengan cara itu untuk tetap syari atau mungkin teman-teman disini ada yang mau ngejar market orang-orang yang suka bertransaksi dengan cara yang syari saya kira sih ini salah satu opportunity yang bisa teman-teman mencoba ya melihat juga antusias pembelinya juga lumayan walaupun enggak sebanyak mungkin yang general yang yang pada umumnya tapi kuenya itu ada gitu loh walaupun kecil tapi ada gitu loh ya mungkin segitu aja teman-teman podcast saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat pagi siang sore buat teman-teman semuanya salam olahraga selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi